Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal kimia SMA. Jadi soal akan saya bahas ini mengenai sifat koligatif larutannya, tapi kita akan bahas tentang sifat koligatif larutannya, kita akan bahas mengenai fraksi molnya sendiri. Seperti itu ya. Tapi sebelum kita lanjut ke contoh soalnya, kalian yang baru subscribe, saya harapkan kalian subscribe channel ini sekaligol, karena setiap hari kami upload satu video ya. Ada video matematika, fisika, kimia, dan biologi. Dan nyanyakan juga notification-nya ya. Oke, sekarang langsung saja ke contoh soalnya. Fraksi mol metano dalam larutan air yang mengandung 80% metano adalah, nah disini cuma dikasih tahu dia ada larutan air ya, yaitu mol metanolnya dilarutkan dalam air ya, bukan larutan air tapi larutan metanol, yaitu pelarutnya air, dan metanol itu dia mengandung 80% gitu. Berarti kalau misalkan kita melihat metanol 80%, berarti airnya itu ada sebanyak 20% ya. Seperti itu kan, karena kan persen pelarut ditambah dengan persen larutan, persen pelarut ditambah dengan persen zat terlarut, itu 100% gitu. Jadi kalau misalkan dia metanol 80%, maka airnya itu hanya mengandung air 20% seperti itu. Nah, kita misalkan ya, ini kan dibilangkan dia mengandung 80% metanol gitu. Dia mengandung 80%, misalnya dia masa dari larutannya gitu ya, masa dari larutannya itu misalnya X gram misalnya gitu. Berarti metanolnya, metanolnya itu kita kan dibilang 80%, berarti 80% dikali dengan X gram. Ya, itu ada masa metanol dalam air, itu ada 0,8X. Sedangkan untuk airnya, itu ada 20% dikali dengan X. Ya, jadi 0,2X. Nah, di yang 0,8X sama 0,2X-nya kita masukkan ke dalam perhitungan ya. Nah, untuk fraksimo metanol sendiri, itu rumusnya misalnya saya anggap X terlarut. Ya, Xt ini adalah fraksimo terlarut, karena kan yang terlarutnya itu ada metanol, yang pelarutnya air ya. Xt sama dengan Nt, mol dari terlarutnya itu mol metanol, per mol dari terlarutnya itu mol metanol, tambah dengan NP, mol terlarutnya itu mol air, seperti itu. Nah, N-nya sendiri, molnya sendiri itu bisa kita cari dengan masa dibagi dengan MR. Ya, jadi di sini kan ditanya ada fraksimolnya, fraksimol dari metanol, berarti kan kita ada Xt-nya, jadi kita sekarang mencari Xt-nya. Jadi, Nt itu adalah masa dibagi dengan MR kan. Masa dari metanolnya 0,8X, berarti 0,8X dibagi dengan MR dari metanol. Metanol itu rumusnya adalah CH3OH. Ya, CH3OH, D itu alkohol yang paling sederhana, ya. Jadi, langsung alkyl, eh, langsung dia metil sama OH, gitu ya. Jadi, kita bisa langsung menghitung, dia MR-nya adalah 32. Ya, jadi dibagi dengan 32, per, sama yang Nt-nya, jadi 0,8X, per 32, ditambah dengan NP-nya, itu adalah 0,2 kan, 0,2X dibagi dengan MR-nya. MR dari air, air H2O kan. MR-nya ada 18. Nah, sekarang kita tengah menghitung aja, biasa. Jadi, ini tetapkan saja, 0,8X, per, 32, per, ini, kita bisa samakan penyebutnya ya. Saya samakan menjadi 576, jadi ini 32 x 18, ini 18 x 32, Jadi, ini 14,4X, ya, ditambah dengan, 6,4X, per, 576, ya, jadi kalau misalnya saya ubah menjadi 0,8X, per 32, ya, ini ditambahkan, hasilnya adalah 20,8 ya, 20,8X, dibagi dengan 576, kita dibalik sekarang, dikali, kan, dikali dengan 576, per 20,8X, sehingga X-nya kita bisa coret, ya, sehingga kita bisa menghitung, 576 dibagi dengan 32, jadi 18, ya, 0,8, 0,8 dikali dengan 18, itu ada 14,4, dibagi dengan 20,8, jadi hasilnya adalah 0,69, ya, sehingga, jawaban untuk soal ini, itu ada yang D, yaitu 0,69, untuk vaksimol itu, itu adalah perbandingan antara mol dari terlarutnya, dibagi dengan mol totalnya, kalau misalkan vaksimol pelarut juga sama, kalau misalkan vaksimol pelarut, berarti mol pelarutnya dibagi dengan mol total, seperti itu, ini vaksimol ini tidak ada satuan, ya, jadi emang pecahannya, karena kan ini perbandingan, jadi pasti nggak ada satuan, jadi hasilnya 0,69, oke, sekian saja pembahasan saya untuk soal kali ini, benar-benar kalian bisa mengerti, bukan ada yang kurang mengerti, atau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di komentar, jangan lupa kalian like, share, dan subscribe, terima kasih, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.